Saudara, di saat orang mendapatkan keuntungan dari jasa promosi di media sosial, dua selebgram asal Bogor bernasih berbeda. Keduanya justru harus berurusan dengan polisi karena mempromosikan situs judi online. Dua perempuan muda KA dan FA hanya bisa tertunduk usai ditangkap petugas reskrim Poresta Bogor Kota. Keduanya harus berurusan dengan polisi karena telah mempromosikan situs judi online di media sosialnya. Dua tersangka diketahui merupakan selebgram asal Kota Hujan yang memiliki pengikut puluhan ribu orang di media sosial. Mereka mengaku sudah mempromosikan situs judi online sejak dua tahun lalu. Keduanya mengaku mendapat bayaran mulai dari 700 ribu hingga 3 juta rupiah per bulan untuk mempromosikan sejumlah situs judi online. Ceritanya di Januari 2022, kronologisnya, ada yang menawarkan, ada yang menghubungi, maukah menjadi endorse dari judi online. Kemudian oleh si persangka disanggupi, diterima. Bukan untung yang didapat. Keduanya harus menekam di balik jurusi besi dengan ancaman penjara 10 tahun karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.